Kali ini saya akan membimbing laporan PKL yang berjudul Pengelolaan Arsip. Ini sudah pernah masuk sebelumnya, jadi kita lihat sekarang apa saja yang perlu diperbaiki ya. Nah, kita dengarkan dahulu bab 2-nya. Ini kita... Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang ini di pembahasan Tinggal kita lihat Ini menceritakan perbedaan antara teori dengan kenyataan Nah ini hambatan menceritakan Oke sudah bab 3 sekarang Simpulan Nah kita lihat coba panduan Panduan penulisan menyatakan bagaimana Seharusnya membuat simpulan Simpulan itu adalah simpulan mengenai apa Yang kita bahas dalam Atau topik dalam Nah ini dia ya Kita lihat bab 3 simpulan Nah simpulan Rangkuman dari hasil pelaksanaan dan pembahasan Sesuai topik yang didang diamati Jadi kita menerangkum Sesuai dengan bidang topik Nah kalau dia simpulan Buat saja disini ya Satu contohnya Satu titik Nah inilah dia Pengelolaan arsip Baru Dua titik Pengelolaan arsip yang memberikan dampak positif Oke Nah Jadi bikin dia poin-poinnya Karena yang artinya simpulan itu adalah singkat padat Berangkum semua yang kamu bahas Dan yang kamu hadapi Saran Saran ini ialah Segala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKL kamu Maka saran Saran juga Lebih baik kamu bikin nomor 1 Nomor 2 Dan seterusnya Jadi dia terperinci Tidak seperti ini ya Wah sudah disini ada kamu buat ya Oke Nah yang masih kurang disini Saya lihat adalah Daftar pustaka belum ada Ya Jadi kamu lengkapilah semuanya Nanti kamu kirim ya Jadi apa yang harus kamu lengkapi Lihat disini Dipanduan Mengatakan Ya Jadi Laporan PKL itu terdiri dari bagian awal Lembar sampul Lembar judul Lembar pengesahan Kurat keterangan selesai PKL Kata pengantar Daftar isi Daftar lampiran Nah Inilah dia yang ada di bagian awal Yang kamu bisa lihat nanti contohnya Baru di bagian isi sudah lengkap Ya Nah Bagian akhir Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka Daftar lampiran Surat keterangan telah selesai Harus dilampirkan Ya Jadi itulah Tiga bagian Dalam melaksanakan tugas ya Baik Itu saja Jadi kamu Sekali lagi kamu kirim lengkap semuanya Nah Atau secara sederhana Intinya Ini sudah Ya Sudah saya katakan Dapat di ACC Ya Di ACC Tinggal kamu melengkapi semuanya Oke Sampai disini dulu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih